Terminal BBM Pulau Sambu akan dikembangkan untuk memiliki kapasitas mencapai 330 ribu kiloliter dengan dermaga berkapasitas LR 100 ribu DWT serta dengan fasilitas Terminal Automation System Fasilitas ini juga dilengkapi dengan blending untuk produk solar dan MFO berstandar internasional Hal ini diungkapkan Direktur Utama Pertamina Persero Karen Agustin saat menyampaikan sambutan dalam acara groundbreaking dan resmen proyek investasi Direkturat Pemasaran dan Niaga pada hari Rabu 12 Februari 2014 di Pulau Sambu, Kepulauan Riau Proyek kedua, Pertamina juga mengembangkan Terminal BBM Tanjung Oban dengan tambahan kapasitas tangki timbun 200 ribu kiloliter yang dilengkapi dengan Terminal Automation System dan dermaga baru berkapasitas LR 100 ribu DWT Ini juga dilengkapi dengan fasilitas blending mogas yang dapat meningkatkan fleksibilitas pembelian impor produk premium Kedua proyek ini akan direncanakan selesai pada tahun 2016 Sementara Direktur Pemasaran Pertamina Handung Budia dalam keterangan peresnya mengatakan groundbreaking dan resmen proyek merupakan program komprehensif Pertamina yang tetap komit menjadi tulang punggung energi nasional Dengan pengembangan Terminal BBM Pulau Sambu dan Tanjung Oban akan menambah kapasitas penyimpanan atau daya timbun Pertamina sebesar 3 juta kiloliter dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta kiloliter dalam 5 tahun ke depan Handung Budia menambahkan hal ini akan menjadi langkah antisipasi atas kerawanan energi nasional dengan tambahan daya timbun 3 juta kiloliter mampu memberikan cadangan sekitar 30 hari Benis Kumbang, STV Batam mengabarkan Terima kasih telah menonton!